halo 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 oke kenal ini ya ini namanya si Melo hei apa kabar kamu mau mainan Kak ini ada mainan keren loh RC tank ya terus disitu ada si mobil McQueen Gilehong Oke ini mau unboxing RC tank bro ini cowok ya si Melo cowok poter ndak poter ndak turun ndak Oke taruh dulu nah Wow hello bro hello guys ini ada mainan keren dari merek izin dengan tipenya EAT 06 ini adalah RC tank yang terkeren tergokil di 2021 ya dan waktu diangkat rasanya berat banget ya kisaran hampir tiga sampai empat kilo look 123 buset Oke speknya kelihatan di sini RC tanknya punya skokbacker dan ini nggak tahu ya planet g-wheel ini apa mungkin apa gernya dari besi dan kerennya motornya high-speed bro kemudian wavebox double curan Oke ini produk dari izin kalian lihat warnanya orangnya kayaknya pilihnya cuma satu ya warna orangnya dan itu warna cakep banget warna cerah banget ini cocok banget dibuat mainin anak-anak sampai dewasa gokil dah karena disini enggak tertera harus dimainin umur berapa ya uh mantep dah Oke disini ada pocoran sedikit ya frekuensinya 2,4 ghz remote control jaraknya 80 meter untuk mainnya bisa 18 menit speednya 12 km per jam dan yuk langsung kita buka seperti apa produk dari izin uh berat banget ya buset uh penting-penting Oke angkatnya dari sini dan kita lihat seperti apa produk dari izin EAT 06 wih mantul guys ini mah keren banget ya bukan toys ini ini sih ya hobi karena berat banget Oke yang didapat apa aja yang kelihatan pertama sudah kelihatan tanknya ya jadi tanknya ini memang beneran mantul banget dan saiznya itu sama seperti ini McQueen Gileholm skala 1 banding 10 cuman yang itu RC mobil yang ini RC tank bro oke kuat gak ya diangkat ya buset ini berat banget lu ini serius Oke taruh disini ini maaf agak berangin jadi agak berantakan dan apa saja yang didapet ini apaan nih terus ada buku manual nah ini yang patut dibaca uh buset remote controlnya mirip seperti mobil-mobilan ya remote control backward ke ori mundur loh Oh ke atas mundur ya sama persis ya ini steeringnya belok kiri belok kanan nggak ada speed ya jadi cuma satu speed aja terus untuk pengecasan baterainya seperti ini buset ini kayaknya baterai 2s loh wih gokil RC tank Bro baterai 2s 7,4 volt pasti powernya dahsyat ya Oke apalagi yang didapet Oke kosong dan disini ada remote control tuh kelihatan antenanya Oke ini kosong minggirin yuk kita lihat nah betul kan dapat kontrolnya mirip seperti mobil-mobilan Oke disini dapat terima terima kontrol sama RC tanknya ini ada surat cinta nih ini di plastikin dan wih buset berat serius berat banget ini mantul dah dan ada skoknya Iya serius Bro ada serius ada skoknya ini Oh my God ini pintunya bisa dibuka wih gile mantul paling demen dipasang FPV kamera di dalam berasa kita bawa tanknya di dalam kabin wismantul ya ada nomornya 06 disini ada LED ya ada LED dua mungkin di atas nggak ada ini jadi ini cuma di depan aja gile produknya izin Nah jadi ada tulisan tie-down ini sudah sablon ya bukan stiker cakep banget ini kacanya clear bening banget jadi nanti dikasihkan FPV kamera kelihatan jelas ya di sini ada pelindungnya pelindung kaca gile ini damper juga mantul dah dan terus untuk speknya ini karet lentur banget ini plastik plastik-plastik tuh ini besi ini kayaknya buset wih gile cakep banget ya Oh ini punya polisi ternyata bro military police buset sadis wih ada LED juga dibelakang ini kayaknya wih gile nggak salah pilih dah belinya betul-betul belinya di Bengkut ya ini ya jadi kalian yang tertarik untuk beli ini bisa cek link pembelian di kolom deskripsi beserta kupon diskonya nggak nyampe sejutaan ongkirnya pun murah bebas cukai ayo kapan lagi kalian beli seperti ini gile keren bro serius important tips Oke ini perlu diperhatiin tapi bahasa satu bahasa Cina satunya bahasa Inggris ya yang paham bisa dipahami Oke yuk dibandingin sama si mobilan McQueen gilehong wuh mantul dah dipilih dipilih kalian suka yang mana yang mobilan atau yang tank sama-sama keren ya dan ini panjangnya pun kurang lebih sama ya buset cakep banget ya mainan zaman now Oke ini yang pasti harus di cas dulu baterainya dan dipasang baterai di RC remote controlnya ini ini kelihatan ya 2,4GHz radio system high sensitivity ini belok kanan belok kiri ini maju ini mundur Oke ini ada power on off jadi cuman ada satu switch aja buat nyalain remote terus disini pakai baterai baterai AA 1,5 volt dan sudah disiapin pakai baterainya ini ya alkaline ini baterainya memang agak mahal tapi powernya bagus dan tahan lama kalau pakai baterai murah memang murah cuman powernya kurang bagus dan cepat habis Oke udah dipasang baterainya 3 biji gile demen banget nih keren serius keren banget ini wih kardusnya berantakan bro biarin aja deh ya oh ini sudah nyala oke nyalainya seperti ini nah ini belum connect yuk kita cek baterainya ada di mana kita cari baterainya ada di mana buset ini mah koko banget ya serius kuat banget ini plastiknya tebal banget dan berat sekali oh iya dibawa ternyata Oke ini pakai obeng dan sudah disiapin obeng karena waktu beli ini nggak dapat obeng oke tutup baterainya dibuka pakai obeng dulu nah ini wajib disimpan dan ada tombol power on off disini ini tombol nih kayaknya cuman di tekan aja ya push 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 meong push meong oke mana milo ya oh dia disana oke oh ya ternyata disembunyiin bro ke charger baterainya ya jadi charger baterainya nanti dicolok ke adapter charger remote kita kemudian ini nanti dicolok ke baterai oke di cek baterainya gile baterai kekinian sekarang pakai baterai li-ion ya semuanya seperti baterai AA cuman dia jenisnya ion jadi bukan baterai seperti ini ya mirip cuman agak panjang ya oke coba dicek dulu panjangnya nah bisa kelihatan kan lebih panjang baterai li-ion oke jadi kita cas dulu dan langsung ini dicobain yang pasti segala medan ya mau di darat agak tetap nggak tahu kalau rendah air gimana ya cuman jangan dulu deh oke ini soketnya ada dua jadi nanti yang dicolokin ini ke sini dan ini nanti dicolokin ke adapter charger handphone kita di sini nanti pasti ada LED ya indikator waktu pengisian dan waktu baterai ini full wih mantul dah keren ya ditaruh di tempat sini ya oke ini pasangnya begini jangan sampai terbalik karena satu kotak satu bulet nah begini betul ya oke betul diangkat oke jadi pasangnya seperti ini guys nah terus ditutup ya bautnya boleh dipakai boleh nggak dan dipasang buset tenaganya bro gile luar biasa bro oke ini udah di charge full ya jadi caranya lainnya si isin EAT RC tank ini pencet tahan tombol ini dan RC tanknya sudah siap buat menjelajah di pekarangan belakang oke nah ada bunyi pip 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 tiga kali tanahnya sudah connect dan RC tank ini proporsional jadi dia bisa pelan bisa ngebut dan cakepnya bro ini sudah ada LED di bagian depan ada dua warna biru dan di atas ada lampu seperti lampu hazard ya oke yuk cobain di pekarangan rumah buset ini berat banget serius berat banget tuh ada kelinci dan ada pus oke kita cobain di skala medan ini mantul banget ini serius ini mantul banget ini serius jadi pas banget buat medan seperti ini ya wow busnya takut loh dan ini bisa ngebut juga oke kita coba wow gile sadis ya ini sih cakep banget ya dia bisa di medan seperti ini juga nanti bisa di apa ya di lantai yang datar juga bisa ya oke ada si push ada si kelinci komplit dah wuh mantul pushnya takut wih mantul dah oke kita coba jalan-jalan di belakang rumah keren banget ini siapa itu yang lari ya kelinci yang pada takut sama kucing-kucing yang pada lari ya wuh buset wih gile jadi dengan ada batu seperti ini itu gak ada masalah ya oke ini batu mundur ke belakang wih gile rc tank merek isin dengan tipe eat06 wuh buset oke coba puter-puter oke kameranya udah pas ya oke pindah angle mataharinya udah disana wih gile ups nabrak bro oke cobain maju ini durasi mainnya cukup lama ya sekitar 12 menit dengan kita bermain menjelajah seperti ini main offroad itu awet lah pokoknya karena baterainya dia liion 2s dan tenaganya juga luar biasa wih gile jadi dengan medan-medan seperti ini gak ada masalah ya buat rc tank keren ini isin eat06 seru sih ini ngebut bro wih mana ada yang bisa ngebut wih mantul dah dan ini juga punya suspensi ya jadi ada skoknya kita tinggal puter karena sedikit ada halangan nah itu ada batu ya kalau kanan-kiri aman tengah gak ada halangan dia bisa jalan sih coba naik sini wih gile aman bro gak ada masalah cakep sih ini buat medan-medan offroad dan ini bisa pelan ya bisa kenceng jadi kalau kita cuma gas sedikit otomatis tanknya juga jalannya pelan ini belok kiri belok kanan gak ada tombol percepatan jadi semuanya kita yang atur ya kita kalau gas oh ini tandanya overheating jadi ini gak bisa digas ya jadi RC tank ini ke dalam kondisi panas ya dan kita harus tunggu sampai dia agak dinginan oke dilihat LED biru di depan wuh sekarang udah bisa jalan lagi ya jadi RC tank ini butuh waktu untuk pendinginan jadi gak bisa langsung bukan gak bisa langsung gak bisa terus-terusan dihajar ya digeber terus oke medan offroad udah kelar kita coba di medan yang dataran ya pusat gas full wih gile mulus dengan kondisi seperti ini pun RC tanknya bisa ngebut oke kelincinya disitu yuk biarin tanknya berjalan menuju kelinci oke ini coba jalan pelan banget seperti tank beneran ini sih tank modern ya jadi dia bisa kenceng banget ah kelincinya iuh ups coba cek lagi nah ini lihat ya jadi RC tank ini kalau panas lampu LED biru di depan dia bergedip dua kali ya ditunggu sekitar beberapa detik sampai dia sudah nah seperti ini bisa jalan lagi jadi seperti ada fitur apa ya pengaman ya supaya tidak terlalu overheating tidak terlalu panas oke coba ngebut puset gile 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 lihat disini wih gile semua medan dihajar blow ini coba naik sini wih gile ini sih mantul banget ya RC tank ini ya oke coba agak turun wih mantul aman bro keren keren ngebut pun bisa medan offroad bisa gile ini sih cakep ya oke coba naik lagi oh my god ini sih keren banget ya sudah ada suspensi speednya kenceng bisa pelan bisa belok sedikit bisa nanjak bisa medan datar bisa medan offroad buset ini di belok kiri pun gak usah digas dia bisa berputar hello bus RC tank oke coba turun pelan-pelan busnya takut busnya takut nah ini durasi mainnya cukup lama jadi kita bisa have fun ya di atas 10 menit kelinci pun kelinci pun gile mantul ini sudah full power lumayan top maximum speednya bisa 12 km per jam di atas 10 kg sudah ngebut buat RC tank keren guys serius kalian harus beli ini isin EAT06 cek link pembelian di kolom deskripsi kemarin belinya di banggood itu sudah ongkirnya sudah murah dan tidak ada cukai jadi setiap barang tidak sama kadang ada yang dapat cukai ada yang kena cukai dan ada yang ongkirnya mahal betulan ini barangnya berat sekitar 4 kg tapi ongkirnya murah jadi ini di bawah sejutaan ini sih keren banget keren banget buru pelincinya nah anehnya waktu dibat ngebut dia aman tapi waktu dibat medan offroad si RC tank ini butuh waktu istirahat sekitar beberapa detik karena mungkin dia overheating gile ini paling keren tanja-tanjaan seperti ini dan ini recommended banget oke segitu dulu untuk review isin EAT-06 di depan ada angkanya isin EAT-06 dan itu adalah military police warnanya orin cakep banget next video cobain pakai kamera EVV di dalam ini pasti bakalan gokil berasa kita nyetir tank ini di dalam kabin mana semua ini pasukan kelinci pasukan kucing wih buset bisa jumping bro jadi kalau gak spontan dia bisa akselerasinya bisa lumayan ya dia bisa berputar oke akan dekatan terlalu jauh oke jadi ini gampang banget dimainin jadi waktu diem seperti ini kita putar gasnya dia belok kanan bukan belok kanan putar ke kanan kalau diputar ke kiri dia bakal putar ke kiri oke coba cek akselerasinya apakah dia bisa wheelie bar one two and three tuh ada kelinci eh push pushnya kabur bro dan jarak remote nya ini lumayan jauh ya sekitar 80 meter wih segala medan dilibas sadis cakep sih ada LED nya jadi ini tinggal yang di bagian belakang harusnya ada LED warna merah jadi komplit wih keren keren guys oke kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe kalau kalian mau beli cek link pembelian di kolom deskripsi oke see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati